Di hari pertama operasi Patudala 2024, 42 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 di kota Bengkulu terjaring Razia. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yakni tidak membawa surat-surat kendaraan, tidak memakai helm dan kendaraan yang bati pajak serta kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga seluruhnya ditilang. Kesat gas operasi Patudala AKP Kahendra Adriansyah menyampaikan selama 2 minggu ke depan hingga 28 Juli mendatang. Polda Bengkulu dan Polteran Sejajaran akan melakukan operasi Patudala. Setelah itu kendaraan Odol, Nalpot Brong, dan Balap Liar juga menjadi sasaran pada operasi Patudala kali ini. Sehingga para pengendara diimbang untuk memenuhi perlengkapan berlalu lintas dan tidak hanya digunakan saat operasi Patudala saja. Memeriksa kendaraan yang pajaknya sudah habis, sudah tidak berlaku. Di mana kita menyediakan gerai, di mana kita menemukan pelanggar yang pajaknya sudah mati atau sudah tidak berlaku, bisa kita arahkan ke gerai samsat yang sudah kita sediakan. Jadi kita juga mengembangkan preemptif dan preventif serta perniagaan hukum dalam pelaksanaan. Berarti bisa dibayar langsung ya? Ya, untuk para pelanggar yang kita menemukan, kita arahkan untuk membayar langsung ke gerai samsat yang sudah disediakan. Adrian Ebyusuf, RBTV melaporkan.